Semoga bisa dapat berkat dari pembicaraan hari ini. Alvin, mulai itu presentation. Sedang menunggu Alvin untuk start the presentation. Saudara-saudara, nama saya Arthur Pangemanen. Keluarga-keluarga panggil saya Andrew Pangemanen, nama Tengah. Saya orang Indonesia, tapi sudah kelamaan sepertinya di sini. Saya besar di Papua, di Temagapura, dan saya SMA dulu di SLA Purwodadi. Dan sesudah SLA Purwodadi, saya ke Amerika untuk kuliah di sekolah Advent Union College. Dan setelah itu, kami, kita, sekolah, kuliah kedokteran. Dan sudah kedokteran, kami sekarang sudah tinggal di Kentucky. Ini foto cuma mau merkenalkan keluarga saya. Saya, tiga anak, di berkati Tuhan, tiga anak. Dan umur 12, 7, dan umur kedua. Dan adik-adik saya semua masih di, adik-adik saya semua di Indonesia. Alvin, anak, Alvin yang kedua, dan Anton yang mengajar di UNCLUB. Dan adik kecil saya, Teresa Echa, di Temagapura. Mama-papa saya masih bisa, mama-papa saya di Manado, di Kawilei Manado. Saya orang Kawilei, Kawilei Bengkulu, mama orang Bengkulu. Jadi maaf, saya dengan adik saya sudah bicara-bicara. Kita pakai bahasa Inggris, nanti dia terjemahan. Maaf, bukan saya sombong, saya masih bisa bahasa Indonesia, patah-patah. Tapi bahasa Manado lebih gampang, bahasa pasar lebih gampang. Bahasa, untuk bahasa khotbah itu agak sulit. Minggu lalu, dua minggu lalu sudah coba khotbah. Tapi salah-salah, kayak dibilangin nggak bagus khotbahnya begitu. Nggak boleh bilang ngoni, nggak boleh bilang ngana. Jadi, kita akan coba. Kayaknya Google Meet-nya ini bisa translate. Jadi, bagus. Ini ada foto dari klinik saya, salah satu klinik saya, di Kentucky. Saya di Provinsi Kentucky, State Kentucky. Jadi, presentasi. Let's see. Kalau translate-nya bekerja, bekerja, kalau translate-nya bisa. If the translation works, let me know. If the translation doesn't work, let me know also. I'll try to switch to Indonesia. You need to let me know. Ya, salah satu tantangan di sini, karena saya sudah 23-24 tahun di Kentucky, nggak ada orang Indonesia sama sekali. Jadi, sulit mau... nggak bisa... sudah jarang dipakai kata-kata tertentu. Jadi, oke. So, I'm gonna be speaking English, so that will be faster. So, alright. If you guys don't understand me, I'm sure my brother, Michelle, can translate me. Right, Michelle? So, okay. Next slide. Can you go next slide, Finn? Alright. So, you know, why is this important? Mrs. White, Mrs. Ellen White, dia menulis bahwa banyak orang ini, lots of people don't understand the function of human bodies, and they don't focus on, they don't take time to learn about the human body, and how to take care of the body, and as a result, they'll have health problems later on. Jadi, banyak orang nggak peduli dengan masalah kesehatan, jadi, later on in their life, mereka menjadi banyak masalah, penyakit-penyakit segala macem, karena mereka nggak nggak take time, yeah. It's the highest importance that among the studies selected for childhood, physiology should occupy the first place. So, Mrs. White bilang, there are many people who are not interested in to learn how to keep their bodies in a healthy condition and prevent disease. So, next slide, Finn. Health is not the result of zero germs. It's the result of robust immune system that's regularly exposed to germs and learns to fight them naturally. Health happens from the inside out. So, for example, like if you cut your finger and it starts to bleed, and the next, and then you put a band-aid on it, the next day, you take the band-aid off, there's a new skin growing. So, what's, what gives the new skin? You know, is it from the band-aid? Does the band-aid give the new skin? No, your body gives the new skin. So, health, your body knows, knows what to do, knows what, knows what, how to heal itself. And, next slide. But it's, it's, sudah dibuktikan bahwa anak-anak yang hidupnya dengan lingkungannya selalu di sterilisasi. Sterilisasi. Anak-anak ini sebenarnya waktu, waktu mereka menderita older, mereka menjadi lebih penyakitan Dan in contrast, anak-anak yang lain yang hidupnya waktu kecil main di debu-debu, main di pecek-pecek segala macam, mereka yang waktu mereka sudah besar, mereka menjadi lebih kuat, lebih immune systemnya, sistem kekebalan tubuhnya menjadi lebih kuat. Jadi, COVID ini, coronavirus, comorbiditas, artinya hal-hal yang membuat orang-orang menjadi lebih rentan, menjadi dapat, ya, people who are more likely to get this, are people who are older than 50 years old, orang yang lebih tua 50 tahun, itu kemungkinannya 2,6 kali lebih, lebih likely, lebih, ya, more likely to get it. Smokers are 1,7 times more likely. Chronic kidney issues, people with ginjal, 6 kali, 6 times more likely. People with COPD, chronic obstructive pulmonary disease, itu penyakit paru-paru, 5 kali lebih lipat, 5 kali lipat lebih gampang dapat COVID-nya. Dan juga orang yang dapat kekurangan vitamin D. Dan juga yang, ini penting sekali, orang yang punya metabolic syndrome, orang yang punya bedala tinggi, orang yang punya yang gula, masalah gula atau diabetes, atau ada masalah kolesterol, orang-orang ini yang akan lebih dapat gampang COVID-nya itu. Next slide. Jadi, ada tujuh langkah, tujuh langkah, seven steps to boost the immune system. Langkah pertama, first step ini, adequate sleep. Kita semua mengerti bahwa tidur itu penting sekali. Sleep helps us restore, rejuvenate, and replenish damaged cells. And one of the things that's really important is to distinguish between dark environment and bright environment. So, some people they sleep and there are lots of lights on. Banyak orang tidur, lampu-lampu-lampu, hidup, segala macam. Itu sebenarnya nggak bagus. Mata ini harus betul-betul hitam, dark, gelap. Betul-betul gelap. Dan juga dianjurkan, jangan ada elektronik. Telephone, iPad, computer, segala macam. Sekitar satu-satu jam sebelum bedtime, sebelum tidur. Dan juga tidur itu harus sebaiknya tujuh-lapan jam sehari, pada waktu malam. Sleep, sleep is very important. People who don't get sleep, they're more likely to get sick. Step two, proper fuel. So, bahan bakar yang patut. So, more plant-based food. So, eating diet or Daniel's diet. People who eat more fruits and vegetables than processed foods are more likely to have stronger immune system. So, contoh saja, contoh kalau mobil dimasukin susu, bukan bensin, mobil itu bisa rusak. Jadi, contoh itu sama saja. Jadi, kalau kita makan bahan bakar yang kita makan, nggak sesuai dengan tubuh, yang bukan bahan bakar yang terbaik, tubuh ini nggak akan bekerja dengan baik. Jadi, harus penting sekali itu banyak makan sehari-sehari yang seperti selada, seperti fresh. You know, less processed is best. Step three, exercise regularly. Olahraga, olahraga terus, olahraga regular. Movement is life. Jadi, orang yang sudah dibuktikan, orang yang nggak jalan-jalan olahraga, selalu cuma duduk-duduk seharian, itu sedentary life. Sedentary life leads to cardiovascular conditions, insulin, diabetes, obesity. Jadi, orang yang nggak olahraga, itu sopasti dalam 10 tahun, 20 tahun, dia akan ada masalah jantung, masalah gula, diabetes, degenerative disc, tulang-tulang di belakang itu akan habis, akan kropos. Dan otot-ototnya juga akan hilang. Muscle atrophy. Ada istilah bahasa Inggris, if you don't use it, you will lose it. Artinya, kalau nggak dipakai itu, akan hilang. Sama otot-otot juga begitu. Saya teringat beberapa tahun lalu, 6-7 tahun lalu, papa saya sakit, sakit keras, sakit parah sekali di Manado. Lalu saya terbang balik ke Manado. Saya ingat kakinya itu, dia punya femur, kakinya itu cuma skin and bone, kulit dan tulang. Karena ototnya sohilang. Dan dia harus belajar berjalan lagi, dan puji Tuhan sobaik. Baru-baru, maaf-apa, mereka umur 70-an lebih, mereka so mendaki gunung di Manado, Dian, kalau nggak salah. Jadi itu bagus. Bagus sekali. Olahraga itu penting. Dianjurkan olahraga paling sedikit, 30 menit, setengah jam, 3 kali seminggu. Itu paling sedikit. Dan orang yang study shows, people who exercise, people who exercise 30 minutes 3 times a week, they reduce the chance of influenza and pneumonia. Orang yang olahraga 3 kali seminggu, mereka jarang sekali dapat itu flu atau pneumonia itu. Next slide. Next slide, Faye. Ini adalah contoh-contoh makanan-makanan yang bagus untuk boost immune system, untuk menguatkan immune system. Ada 6 mineral dan vitamin-vitamin zinc. Jadi zinc ini penting. Kacang-kacangan, beans, whole grains, seeds and nuts, vitamin C, vitamin C itu, banyak brokoli, kale, nggak tahu apa keel bahasa Indonesia, itu bukan kangkung. Orange, jeruk-jeruk, strawberry, tomat-tomat, guava, lechee itu bagus sekali. Iron, zat besi itu kangkung itu. Tahu juga bagus zat besinya dan white beans, nggak tahu kasang putih Indonesia apa itu. Vitamin A itu, nuts and seeds and wheat germs, green vegetables, avocado, apokat itu bagus. Vitamin A itu, sweet potatoes, apa jam, spinach, black-eyed peas, and also mangoes. Vitamin B6, B6, itu sayuran juga, chickpeas, chickpeas or garbanzos. I'm not sure what garbanzos Indonesia. Dan juga ikan. Nah, masalahnya ikan di Indonesia, yang saya juga suka, saya juga suka, kebanyakan ikan-ikan di Indonesia itu digoreng. Nah, waktu digoreng, vitamin B6-nya itu ya hilang. Jadi, di bagus itu seperti dikukus begitu. Jadi, vitaminnya nggak hilang, nggak hancur. Next slide. Ini salah satu quote dari Dr. Laskowski dari Mayo Clinic. Exercise boosts the production of microphages which attack the bacteria that trigger the upper respiratory tract infections that we got. And physical activity increase the circulation of many cells in the body which help fend off viruses and harmful bacteria. Olahraga sudah dibuktikan di Mayo Clinic yaitu membentuk sel-sel namanya microphage itu yang seperti swat team yang dia makan, dia hancurkan semua infeksi-infeksi. Next slide. Okay, ini seperti yang saya bilang tadi, healing happens from the inside out. Healing does not come from the outside, it comes from the inside of the body. So, if someone dies, if someone just died like one minute ago and you try to give, if you cut your finger, if you cut your finger, by tomorrow you'll have a new skin and the bleeding stops, if someone just died just right now, one minute or one hour ago and you cut his finger or her finger, that finger won't heal because the body has died. It doesn't matter, you put all kinds of medicine, it doesn't matter, you put Band-Aid or anything, the body won't heal because healing happens from inside out. It's very important. And the picture here shows the nervous system. Ini gambar tentang sistem saraf di tubuh. Spesialisasi saya, spesialisasi saraf dan tulang belakang. Jadi ini dari otak, dari otak turun ke tulang belakang, dari tulang belakang turun ke saraf-saraf. Jadi otak dan tulang belakang itu dia kontrol semua fungsi-fungsi tubuh. Jadi kesehatan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Banyak orang, oh kita harus makan ini, harus beli obat ini, segala macam. Yang lebih penting itu makan makanan yang sehat supaya tubuh bisa sembuh, bisa lebih kuat. Next slide. Langkah-langkah berikutnya, langkah keempat, stay hydrated. Minum air, penting sekali. Saya ingat, mama saya sejak dari kecil, bangun pagi, harus kita, anak-anak semua harus minum gelas besar, minum air pagi-pagi. Itu penting sekali. Sodas, Coca-Cola, Fanta, Sprite, segala macam itu, itu gak bagus, karena membuat, membawa pH-nya lebih ke asid, lebih ke asam. Nah itu gak bagus untuk tubuh. itu yang semakin banyak soda, semakin banyak Coca-Cola, segala macam itu, semakin asam itu tubuh, itu menjadi lebih rentan, mendapat kanker, dan segala macam. Sistem kekebalan tubuh lebih lemah. Saya dalam satu tahun mungkin minum Coca-Cola mungkin satu kali. Satu dua kali mungkin. Mungkin acara apalah, acara makan-makan atau bagaimana, tapi jarang sekali. langkah kelima, step, fifth step, quit toxin. So, racun-racun, harus di, harus di, di berhenti, harus di stop. Orang yang merokok, orang yang vaping, gak tahu bahasa Indonesia vaping apa, seperti merokok juga, tapi itu, elektronik, e-cigarettes. Itu semua seru dibuktikan bahwa, membuat kanker, atau membuat infeksi, bakterian infeksi, bacterial infections. orang yang minum alkohol, orang yang pakai-pakai plastik segala, untuk masak-masak segala macam, itu sudah dibuktikan gak bagus. Banyak orang pakai plastik, paper, atau plastik plate, untuk mengatakan makanan, atau kontainer plastik, untuk mengatakan makanan di microwave, dan, you know, plastik mengatakan makanan, dan itu mengatakan makanan. Jadi, Anda makan plastik, basically. Jadi, itu tidak bagus. Jadi, Bonfire, di Indonesia banyak ini, orang bakar-bakar, bakar-bakar sampah, segala macam. Nah, itu yang, kalau jauh dari sampah, gak masalah. Tapi, kalau setiap hari, itu inhale, apa, inhale, itu, inhale itu, itu smoke itu, itu yang gak bagus. Karena ada plastik, ada segala macam, yang meleleh di api itu, itu yang menyebab kanker. Kanker juga. Well ventilated kitchen, dapur itu harus, harus di, ventilasinya harus bagus. supaya, smoke-nya gak, gak tertinggal di dapur itu. Jadi, pakai fan, segala macam, supaya, lebih bersih, lebih bersih, udaranya di situ. Langkah ke enam, step six, socialize. Socialize is very important. So, right now, because of the way, the world is going on, we are told to be isolated, and that's actually not good. There are a lot of people dying, a lot of people becoming more sick, because of the isolation. So, bangun pagi, bagus sekali, itu, khususnya kalau keluarga, dengan anak-anak segala macam, itu, worship, family worship. Penunggu pagi, bagus. Penunggu malam juga bagus. Social gathering, hugs and touch. Kita, kita, as humans, we are made to socialize, to work with one another, and to touch. It's very important that we stay active as part of different social circles, especially in church. There are some people that they think that, are like, oh, I don't think I need to come to church. I can worship at home by myself. That's not good, because you're separating yourself from a group of people, and think of it like a piece of wood, and if you were burning the wood in a bonfire, and all the pieces of the wood are burning, and you take the piece out, that piece of wood will be burning probably for only a few more minutes, and then it will die. So, help others, help others. Orang, sudah dibuktikan, orang yang membantu, orang yang suka membantu orang lain. Kerja bakti begitu, atau bantu, sedikit-sedikit apalah, sudah dibuktikan bahwa, orang-orang ini yang sebenarnya, menjadi lebih sehat. Aktivitas-aktivitas ini yang memboost, tiga hormon, oxytocin, serotonin, dopamine. Jadi, Tuhan itu hebat sekali. Dia sudah desain, tubuh ini, supaya, kalau kita membuat aktivitas-aktivitas yang membantu orang lain, kita dapat berkat, tiga hormon, oxytocin, serotonin, dopamine, yang membuat sistem kekebalan tubuh, menjadi lebih kuat, dan, pik otak menjadi lebih senang. Hebat sekali. Next slide. ini kuatasi dari Mrs. White juga, Ellen White. doing good stimulates the nerves. Every ray of light shed upon others will be reflected upon our own hearts. Every kind and sympathizing word spoken to the sorrowful, every act to relieve the oppressed, every gift to supply necessities of our fellow beings, given or done with the eye of God's glory, will result in blessings to the giver. Pleasure of doing good to others imparts glow to the feelings which flashes through the nerves, quickens the circulation of blood, and use mental and physical health. Mrs. White bilang ini orang yang setiap kali saudara membantu orang lain untuk memberi hadiah untuk membantu orang lain, itu akan menjadi berkat balik kepada saudara. Dan itu membantu kesehatan juga. Next slide. Langkah ketujuh, langkah terakhir. Seven steps. We have to change our attitude. Sikap itu penting sekali. Sikap dan kata-kata Anda. Konsep pertama ini yang saya selalu bilang sama anak-anak saya, happiness is a choice. Banyak orang bilang, banyak orang dia, you know, lots of people choose to be sad. They choose to be mad about someone. Somebody said something to them and they got mad. And this has been like a month, a year, maybe 10 years ago, and they're still mad about it. banyak orang yang sudah 10 tahun masih marah tentang orang tertentu. tertentu. Dan itu, itu nggak bagus. Sudah nggak bagus. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya, choosing to hate someone is like holding on to a coal, to a burning coal, and not letting it go. So, a coal itu batu bara. Batu bara, batu bara itu, batu bara yang panas sekali. Jadi, kita seperti pegang batu bara itu, dan nggak mau lepas itu batu bara itu. Itu, itu, kalau marah sama orang lain, itu, ibaratnya seperti itu. Jesus' life was filled with joy. He wanted to impart to the disciples that, I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. Mrs. White bilang, we have to be joyful so we can catch, when we catch the reflection of the smile of God, we reflect it to others. Jadi, waktu bangun pagi itu, itu penting sekali untuk, kata-kata itu penting. Kalau bangun, kalau contoh saja, contoh, kalau saudara bangun pagi, lalu bilang, ah, hari ini saya akan, akan jelek sekali hari ini. Akan gagal, akan hari ini. Jadi, hari ini saya pasti akan, akan jadi sakit. kalau, coba ulang itu, pagi-pagi coba ulang itu, 10-20 kali. Bilang, oh, sehari ini akan, akan hari jelek sekali ini. Akan saya akan, this is gonna be a bad day, this is gonna be, I'm gonna get sick, I'm gonna get this. Kalau, kalau diulang-ulang itu terus, ah, itu sempat menjadi nubuatan. It becomes a prophecy. Itu akan, akan terjadi. Akan, hari itu pasti akan, akan jadi jelek. Our words, kata-kata dari keluar dari mulut-mulut kita, our words, have creative power. Kata-kata, kita ini bisa membentuk, hari kita, hidup kita. Oke, the next point is, keep gratitude journal. Gratitude journal. ini seperti diari begitu, journal, untuk, dan kita menulis berkat-berkat yang kita alami. Kita sudah bertahun-tahun, kita ada menulis, kita punya diari begini, bahasa Indonesia, hitung-hitung berkatmu, ada lagu begitu, hitung satu-satu berkatmu. Itu, itu betul itu. Harus, karena, kadang-kadang kita lupa bahwa, Tuhan itu berkat, sudah kirim banyak sekali berkat, kepada kita. Kita ada tiga, kita punya tiga anak, dan kadang-kadang lucu mau dengar mereka, ah, mereka sedang ngomel tentang hal sesuatu, contoh, contoh mereka sedang marah, let's say they were mad about something, and then they will be dramatic, and they'll say, ah, this is the worst life, you know, nobody loves me, and so forth. But, in reality, we've given them so much, they just, you know, they don't count the blessings, you know, so, so we, at night, waktu malam hari, sebelum tidur, kita selalu tanya anak-anak saya, satu persatu, eh, what are you grateful for today? Apa yang kamu, apa yang kamu, apa yang kamu perasa, terima kasih Tuhan, dari Tuhan, hari ini, berkat-berkat apa? Lalu, jadi tanya, apa, tiga hal apa? What are you, give me three things that you're grateful for today? Lalu mereka bilang, oh, saya grateful karena teman saya, bisa ada mampir, saya berterima kasih karena hari ini saya sempat begini-begini, atau saya sehat, saya grateful karena hari ini saya begini. Itu penting sekali, hitung berkatmu. stop blaming others. Ini sama dengan yang pertama, banyak orang dia selalu menyalahkan orang lain. Oh, saya ini begini, karena, karena orang itu sana, orang yang di sana itu. We often blame others, and we're not taking responsibility for our own happiness. In a way, you're waiting for others to fix your problem for you. So, that's not going to happen. The person that you're hating probably don't even realize that you're hating them. So, you can't wait for others to make you happy. Happiness is a choice. So, next slide. Ini quote dari Mrs. White juga. Each person is a source of his own happiness. Alive in Christ is a life of restfulness. Kita suka sekali ini, kalimat ini. Kehidupan dalam Kristus, itu adalah kehidupan yang nyaman. Restfulness. Uneasiness, dissatisfaction, restlessness, reveal the absence of the Lord. Orang yang gak punya Kristus, itu gak pernah, gak nyaman, gak, 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 ya, satisfied, restless. Ibaratnya kalau mau tidur, itu restless. Kalau tidur itu selalu belok kiri, belok kanan, you know, toss and turn, left, toss and turn. And if Jesus brought into life, that life will be filled with good and noble works for the pastor. You'll forget to be self-serving, live closer and still closer to the dear Savior. And all around you will take knowledge that you have been with Jesus and learned of him. Each one possess in himself the source of his own happiness or righteousness. If he will, he may rise above the low sentimental feeling, which makes up the experience of many, but so long, as he is self-inflated, the Lord can do nothing for him. Ini penting sekali. Banyak orang, kebahagiaannya itu tergantung orang lain atau tergantung kondisi tertentu. Oh, kalau saya punya, kalau saya punya kerja yang begini-begini, baru saya akan senang. Atau kalau saya punya, kalau saya kawin orang begini-begini, saya baru akan senang. Atau itu salah itu, karena happiness, kebahagiaan itu bukan tergantung orang lain, itu tergantung Anda sendiri. Ini yang what Mrs. White bilang. Next slide. Ini contoh-contoh saja, negative talk, bicara negatif ya. Contoh saya, orang selalu bilang, contoh, oh saya selalu gendut. Saya sering sekali dengar di Indonesia ini, oh papa saya hipertensi, oh papa saya darah tinggi, oh papa saya darah tinggi, dan saya pasti juga begini-begini-begini. Mama saya, mama saya diabetes, oma saya diabetes, saya pasti begini juga, begitu-begitu. Diabetes segala macam. Oh saya ini, saya nggak terlalu pintar di matematika segala macam. Atau, oh istri saya nggak tahu ini, oh suami saya nggak selalu begini, atau istri, ngomel-ngomel ya, ngomel, dan selalu negatif. Oh anak saya ini selalu begini-begini, begini-begini. Oh bos saya ini selalu begini-begini-begini, ngomel-ngomel. Dan juga banyak orang selalu, oh ya ini pasti gagal ini, oh pasti batal, oh saya pasti akan terlambat, oh saya pasti, oh ini pasti akan putus ini, pasti akan mengecewa. Itu menjadi nubuatan, saudara-saudara. Itu menjadi nubuatan. Your words have creative power. Kata-kata yang keluar dari mulut Anda itu akan menjadi nubuatan. Itu penting sekali. Tuhan membantu, Tuhan menciptakan dunia ini dengan kata-kata sendiri. That's too fast, go back. Oke. Dan ini ada ungkapan yang kita ingat di Indonesia. Di Amerika nggak ada ini. Di Indonesia ada ungkapan, ya ala kadarnya. ini ungkapan yang like, yeah, well this is it. It's not gonna change. Or this is gonna stay. Ya. Eh bagaimana, kalau misalnya tanya, eh bagaimana, oh nasib betul. Saudara-saudara. Eh bagaimana, ya nasib, ya memang begini. Sikap itu nggak bagus. Itu sikap itu yang, itu mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi pandangan hidup, segala macam. Nothing will change. Oh, ya nasib, saya begini ya. Papa saya dulu miskin begitu, ya saya pasti begini juga. Itu salah. Salah sekali itu. Orang yang pandangan hidupnya begitu, nggak akan berubah. Itu sudah pasti itu. Next slide. Oke. Positive talk, bicara tentang positif, yang dengan affirmation, itu penting. jadi contoh, oh bukan, bukan bilang, saya selalu gendut, bilangnya begini, oh saya setiap hari, saya menjadi lebih fit. Lebih fit, bahasa Indonesia. I'm getting fitter, I'm getting fitter and healthier everyday. Jadi itu seperti, encouragement. Itu menguatkan diri sendiri, ah saya akan, saya hari ini akan menjadi lebih fit. Hal kedua, karena saya olahraga rutin, jantung saya sehat. Jantung saya pasti sehat. Karena saya olahraga rutin, saya makan sehat, gula darah saya sehat juga. Matematika itu gampang, saya hanya perlu waktu untuk diperlajari. Dan, saudara-saudara ini dibuktikan, kami di Amerika ini, saya homeschool, sekolah di rumah, anak-anak saya. Homeschool, anak saya yang pertama, Audrey ini, dia umur 12 sekarang. Salah satu benefit, salah satu keuntungnya, homeschool ini, itu, anak-anak itu, anak itu bisa belajar dengan, according to their own progress. Harus di-translate itu. Mereka, nggak dipaksa. contoh, kalau seandainya saya, anak ini, si Audrey ini, dia ke sekolah umum, contoh saja, atau sekolah biasa, sekolah gereja bagaimana, dia pasti dicap bodoh, matematika. Waktu dia kelas 1, kelas 2 SD, 1, 2, mungkin kelas 3 juga. Dia matematika parah sekali. Saya jadi frustasi, kita ajar dia matematika segala macam, kelas 1, kelas 2, nggak mengerti dia. dan, tapi kita dikuatkan, dikuatkan oleh teman-teman yang homeschool juga, dia bilang, ah, jangan risau, just take your time. Your daughter will learn. Dan betul, dalam waktu dia, umur 8 tahun, dia hantam itu, kelas matematika, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dia hantam dalam 9-10 bulan. Dia hantam, jadi, satu kelas sebelumnya, dia lompat kelas dalam matematika itu. Karena, otaknya so siap, otaknya sudah siap. Waktu dia, otak waktu dia, kelas 1, kelas 2, otaknya belum siap. Tapi, jadi dia sekarang, matematika gampang sekali. karena so siap. Jadi itu, itu penting juga. Saya ingat, karena ada teman-teman yang waktu di sekolah dulu, ya, saya bodoh ini matematika, saya bodoh di hal-hal ini. Jadi itu, nggak bagus. Itu hanya perlu waktu, umumnya. Ini penting juga, ini peer pressure. Topik seterusnya, sangat penting untuk kumpulan, untuk mengerjakan satu-satunya, dan untuk mengekalkan tentang satu-satunya. Banyak orang, banyak orang, ini memang budaya Indonesia, budaya Indonesia. Dan di Amerika juga, tapi umumnya Indonesia lebih umum, bahwa mereka mengkritik suami sendiri, atau istri sendiri, ke keluarga, ke orang lain, ke keluarga lain. Okay, sorry, not much time. So, 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 it's important to brag about your, istri saya, but, and this is very important. A negative mind, so, the last point I want to say is, it's important to say, the best day is yet to come. A negative mind will never give you a positive life. That's very important. Otak pemikiran yang negatif, nggak akan membawa kehidupan yang positif. Penting sekali. Next slide. Kutip dari Alkitab ini, bersuka citalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah dikendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini penting sekali. Rejoice always. Kadang-kadang ada satu, dua minggu memang sulit. Mungkin kehilangan kerja, mungkin di fitnah, mungkin di apa. Tapi Alkitab bilang itu, bersuka citalah senantiasa. Bukan bersuka citalah satu, dua hari sebulan, tapi senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah, count your blessing, hitung-hitung berkatmu. Penting sekali itu. Semoga saudara bisa pelajar ini, dan betul-betul berdoa ini. Next slide. Filipi 4, 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ini penting sekali. Saudara-saudara, sekarang ini banyak kita di isolasi, tinggal di rumah, banyak orang nonton-nonton film-film segala macam, atau yang ditelepon, di handphone, di handphone, di Facebook, di TikTok, segala macam. Itu penting sekali untuk filter, filter video-video hal-hal yang bisa mempengaruhi pemikiran kita. Khususnya anak-anak. Jadi, kita harus betul-betul selektif untuk pikir, untuk nonton film apa, dan segala macam. buku-buku yang dibaca, banyak anak-anak suka sekali, di Amerika sini banyak anak yang, itu Harry Potter, itu spiritualisme, dan banyak hal-hal yang lain. Jadi, kita betul harus di-filter, apa yang kita nonton, dan baca segala macam. Next slide. So, I think this is, next slide. So, let's review the seven steps. So, nomor satu, sleep, tidur itu penting. nomor dua, bahan bakar, apa yang Anda makan, makan, minum, itu penting sekali. Nomor tiga, olahraga penting sekali. Tiga kali, orang tua saya, mama-papa saya, tujuh puluh lebih, mereka bisa mendaki gunung. Dan banyak orang-orang lain seumurnya, mereka enggak cuma duduk-duduk seharian, karena enggak ada otot lagi. Jadi, exercise is important. Water, drinking water, reduce your toxins. Nomor six is socialize, helping others. Waktu-waktu Anda membantu orang lain, Anda akan memberi, dapat berkat, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Dan nomor tujuh itu yang, ganti sikap Anda. Itu akan membantu dalam, membentuk sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat. Udah, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan coba jawab. Baiklah. Terima kasih atas seminar yang begitu baik. Sangat berisi ya. Semuanya lengkap di cover. Kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, atau pertanyaan yang mau ditanyakan, dipersilahkan. jarang-jarang ini, ada sumber, narasumber jauh dari Amerika. Dan sangat berpengalaman pada bidangnya. Apa ada? Mau tanya, boleh? Yang keadaan sekarang ini mengenai COVID ya. Dampaknya COVID kepada nerve system. Ya. Kira-kira yang paling menonjol, apa yang bisa di-share mungkin pengalaman dari yang terjadi di Amerika. Sorry. Maafnya, maaf Pak, suara Michael, bagaimana pertanyaannya lagi? Ulang-ulang tolong. Oh iya. Jadi pertanyaannya, bagi yang pernah kena atau kena COVID gitu ya, patient, itu dampaknya ke, jadi walaupun kita sembuh gitu, apa kira-kira dampak dari nerve system kita yang paling signifikan, yang sudah terjadi selama ini pengalaman di Amerika. Dampak jangka panjangnya. Betul, betul. Ulang lagi, Michelle. Pasien-pasien yang sudah sembuh, apa dari COVID, apa ada dampak jangka panjangnya? Mereka yang sembuh, umumnya dalam 2-3 bulan, so sembuh. Saraf-saraf umumnya semua so sembuh. Karena itu, COVID ini fokusnya hanya di paru-paru. Itu saja. Jadi, tergantung pengobat-obatannya. Banyak orang yang, orang-orang tua, umur 70-80-an, mereka mengambil, mereka makan obat hipertensi, obat diabetes, segala macam. Jadi, umumnya, efek-efek sampingannya itu, ke nervous system itu, dari, itu dari obat-obatannya. Tapi dari COVID-nya ini, umumnya dalam 2-3 bulan, mereka sudah sehat. Karena, paru-parunya sudah sembuh lagi. Oke, demikian jawabannya. apa sudah jelas? Thank you. Satu lagi boleh? Ya. Kalau belum ada yang tanya? Ya. Tahun lalu, saya jatuh, dan, kena kepala ya, terus 2 bulan bed rest. Saya kehilangan penciuman dan perasa, rasa. Tapi rasa sudah mulai recover, yang nggak recover, penciuman. Jadi, saya sampai sekarang, nggak bisa cium asap, bau, apa itu, nggak tahu. Apakah itu bisa sembuh? atau, saya exercise, tiap hari, jalan kaki, active life, gitu. Tapi, kelihatannya yang lain, pendengaran sempat juga terganggu. Tapi, pendengaran udah bagus, semuanya, cuma penciuman. Itu yang, wonder me, udah lebih setahun. more, ya, about last year, it was May last year. So, bagaimana, kira-kira, apakah itu bisa sembuh? Terima kasih. Ya, ini, ya, itu kondisinya namanya anosmia. Anosmia itu, kehilangan, rasa, untuk, sense of smell, sense of taste, begitu. Jadi, sayangnya, Pak Michael, itu sulit, kembali. Memang ada yang bisa kembali, tapi umumnya, sekitar 10-20%, sorry, sekitar 80% gak kembali itu. Karena sarafnya, sarafnya itu rusak. Tapi, memang ada orang kembali, ada sekitar 10-20% yang kembali, tapi umumnya, dalam, dalam, 1-2 tahun begitu. Agak lama. saya ada pasien-pasien yang begitu. Tapi memang itu pelan sekali, sembuhnya. Tapi jangan, jangan putus asa, selalu berdoa. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu pertanyaan ini, tentang teflon. Teflon itu, teflon itu gak bagus. Jadi, panci, harus hati-hati. Di Amerika sini, ada namanya, iron skillet. Itu panci besi. Besi, anteru. Besi semua itu, itu yang, itu bagus. Karena biar panas sekali suhu, besi itu enggak meleleh, artinya dimasak ya, di tempat masak. Tapi teflon itu dia punya teflon yang hitam itu sesudah beberapa minggu saja, beberapa bulan, itu sudah terkorek-korek, akhirnya teflon itu termakan itu penyebab kanker itu. Itu enggak bagus. Jadi dihancurkan jangan beli yang panci-panci yang mulus teflon yang hitam itu. Jadi bagus yang besi semua begitu. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan terakhir aja sepertinya ya. Bisa dibaca di chat juga. Yang pertama dari Arthur. Ada yang menyebutkan salah satu gejala COVID-19 adalah hilang atau berkurang kepekaan indera? Misalnya sense of taste. How is the virus affecting the nervous system? Dan yang terakhir dari Kaledi. Dok, tanya dong usia 80 tahun, HB turun 7,3. Itu penyebabnya biasanya apa dan bagaimana mau naikkan ke normal? Thanks. Michelle HB bahasa Indonesia, bahasa Inggris apa? HB, apa ya? Ada yang bisa bantu? HB itu bahasa Inggris. Dok itu biasanya darah hemoglobin. Oke, oke, sorry. Well, biasanya. Oke, oke. Pertanyaan pertama dari Arthur. Itu virusnya mempengaruhi nervous system itu. Itu sebenarnya bukan, bukan apa bahasa Indonesia. Itu bukan primary, bukan pertama. Pertama itu dari ke paru-paru, ke respiratory system. Sesudah, respiratory system itu dipengaruhi secondary-nya. Secondary-nya itu ke nervous system. Dan, jadi, dari otak, saraf itu ke paru-paru. Dari paru-paru, aduh susah menjelaskan. Eferent, Eferent. Contoh saja, apa... I don't know dia. Breaker box. Bahasa Inggris, breaker box apa? Secret breaker. Ada yang di rumah itu yang, yang ada kotak abu-abu, yang kalau kasih sekering. Sekering itu, sekering itu, itu yang kontrol saraf-saraf di semua tubuh. Jadi, sekering itu, sekering yang ke paru-paru, ada kawat-kawat yang langsung ke paru-paru, ada kawat-kawat yang langsung ke segala macam. Jadi, kalau paru-paru itu rusak, itu mempengaruhi ke sekering balik lagi, ke sarafnya balik. Itu, jadi itu, itu penjelasan yang saya bisa, that's the best I can explain. Penjelasan yang saya bisa jelaskan. jadi, contoh kalau ada kebakaran di dapur, itu, itu wiresnya itu, yang kebalik ke sekering, rusak juga. Jadi, itu mempengaruhi sarafnya. Tentang hemoglobin itu, aduh, lady itu banyak, banyak sekali faktor-faktornya. Terlalu banyak menjelaskan. Maaf, bisa, bisa tag saya nanti. Terima kasih.